Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan, senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini, selasa 30 Agustus 2022, dalam Pekan Biasa ke-22, Tahun Liturgi C2, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4, ayat 31 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, Hai engkau, Yesus orang Nazaret. Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau lah yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, Diam! Keluarlah daripadanya. Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuhi bawah dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, selama Tuhan Yesus berkarya di Galilea, ia tinggal di Kapernaum, sebuah kota di pantai utara Danau Galilea. Perikop ini memunculkan Tuhan Yesus yang tampil sebagai pengkotbah yang berwibawa di rumah ibadat lokal di sana dan menyampaikan sabda Allah sekaligus sebagai wakil Allah menyerang kekuasaan iblis. Roh jahat yang merasa terdesak mempertanyakan tujuan kehadiran Tuhan Yesus di sana. Mereka berusaha membuka jati diri Yesus yang sebenarnya kepada kalayak umum. Tuhan Yesus tidak mau jati dirinya diketahui sebelum ia mampu menanamkan sebutan Mesias dengan makna yang benar kepada orang-orang. Maka, Tuhan Yesus menghardik roh jahat itu untuk diam dan keluar dari orang tersebut. Kemudian terjadilah seperti yang Tuhan Yesus katakan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih satu kalimat singkat saja yang penuh kuasa membuat roh jahat keluar dari seorang yang dirasukinya. Roh yang sebelumnya berteriak-teriak hendak menantang Allah seketika terdiam dan menjadi penurut di hadapan Tuhan Yesus yang begitu tenang. Ketenangan seperti ini juga sebenarnya yang diharapkan untuk dimiliki oleh pengikut Tuhan. Kita perlu menjadi tenang dalam situasi-situasi yang tidak menentu demi memenangkan situasi itu. Kekacauan dan keburukan tidak dapat dikalahkan kalau kita juga membalasnya dengan kekacauan dan keburukan. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi tenang. Semoga melalui keteladanan Tuhan Yesus ini kita tergerak untuk berbenah diri dalam menyikapi persoalan-persoalan hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Yesus, Engkau lah yang kudus dari Allah. Tuhan, setan pun mengakui kuasa dan keberadaanmu di dunia ini dua ribu tahun yang lalu. Hal ini menyadarkan diri kami betapa berharganya iman yang kami miliki dan betapa berharganya kasih setiamu dalam perjalanan hidup kami yang jatuh bangun dalam dosa. Sebab Engkau lah juru selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!